Pemirsa di bulan penuh ampunan ini, cemilan yang digemari masyarakat adalah lumpia. Pada saat ini permintaan lumpia melonjak pesat hingga mencapai 20 karung tepung. Lumpia, salah satu makanan khas yang paling diburu oleh pecinta kuliner. Apalagi pada bulan Ramadan ini menjadi incaran. Karena jajanan khas yang hoa merupakan makanan-makanan praktis dan serba guna untuk dibuat apa saja. Seperti cemilan gorengan berisi rebung, telur, sayur, daging, dan tambahan topping lezat lainnya. Umumnya pengolahan lumpia dapat diproses digoreng dan dikukus. Dua-duanya punya rasa enak dan keunikan tersendiri. Di kota Sebiduk Semare ini terdapat pabrik produksi lumpia di Jalan Sirdan 2, Kelurahan Batu Urib, Kecamatan Lubuk Lingga Utara 2, Kecamatan Lubuk Lingga Utara 2, atau di belakang Purungas Kito, Jalan Haji Mukhtar RT07. Bulan Ramadan ini permintaan lumpia meningkat pesat. Maka pabrik lumpia ini berproduksi selama 24 jam. Dalam sehari berproduksi 20 karung tepung terigu atau mencapai 1000 bungkus lumpia. Satu bungkus lumpia berisi 50 lembar lumpia cap segitiga biru dengan harga 10.000 rupiah. Pemilik usaha lumpia, Sukmawati menuturkan, pada bulan Ramadan tahun ini, ia produksi lumpia mencapai 20 karung tepung terigu, karena meningkat nyaminan pembeli di bulan Ramadan. Kalau hari biasa 6 atau 7 karung satu hari. Kalau bulan kuasa ini sampai 20 karung. Kuasa ini, produksinya naik kan, pesanannya terlalu banyak, karena mungkin untuk buat pembukuan kuasa kan. Lagi pesanan lagi, itulah berlipat-lipat pesanannya. Kalau hari biasa kan, untuk gunung gorengan baik kan. Kalau ini kuasa ini mungkin lebih membutuhkan lah. Mumpia ini kan tidak repot sedar untuk buat makanan-makanan kan. Tinggal kita kisih baik kan, kisih goreng, tidak repot-repot buat lagi kan. Praktis, apapun serba guna. Untuk picok, risol, martabak mie. Pokoknya apapun bisa. Kalau bisa kan lebih maju, usaha kita kan bisa buka gudang lebih besar lagi. Untuk bantu orang, islamin buka lapangan kerja untuk orang yang pengangguran. Keminat boleh datang ke pabrik kami, Lumpia Segitiga Biru. Alamat di belakang batu rib, jalan Sirdam 2. Salah seorang pembeli, Mursina memuturkan, sudah berlangganan membeli Lumpia di pabrik tersebut. Dan Lumpia yang ia belikan itu beda dari yang lain, karena memiliki cap Segitiga Biru. Aku nilalamo langganan kulit Lumpia ini, untuk konsumsi makan sendiri. Terus, ini ketagihan makannya, karena kulit Lumpia Segitiga Biasa, pakai makan yang inilah, apalagi bulan puasa, karena makanannya ini lemak Lumpia.